Oke ini adalah video tambahan untuk tutorial crude dengan Laravel jadi di YouTube Kawan Coding ada request atau pertanyaan tentang membuat pagination untuk post ini jadi langsung aja kita buat contohnya jadi kita misal kita tambahin beberapa post lagi di sini maka akan tampilannya akan memanjang ke bawah Oke kita tambahin lagi Oke disini ada 123456 Oke jadi disini kita sudah punya 6 post jadi mungkin biasanya kita maunya nampilin post itu perhalamannya cukup 5 aja jadi disini kita akan buat seperti itu Oke kita masuk ke text editor jadi kita tinggal ganti post all ini kita ganti dengan paginet seperti ini di Laravel ya 5 misal Oke paginet 5 Oke 12345 nah ini sudah sudah tampil sebanyak 5 nah sebelum kita menampilkan post yang lainnya ada baiknya kita tampilin post ini berurutan dari yang terbaru ke yang paling lama jadi kita tampilin disini dulu untuk tanggalnya kita buat seperti ini post created at div for sorry for humans seperti ini Oke kita refresh nah disini ada tampilan 3 minggu lalu dan ini 1 menit yang lalu atau post yang baru saja kita buat kan aneh kalau post yang terbaru itu yang di belakang gitu Oke jadi di Laravel kita tinggal tambahin aja di sini sebelum paginet atau fungsi apapun sebelum memanggil objeknya kita akan kita tambahin latest seperti ini jadi bisa aja ini paginet get atau take terus get apapun itu jadi kita tambahin latest di depannya seperti ini jadi latest ini mengurutkan berdasarkan created atnya yang paling baru atau berdasarkan descending Oke jadi satu menit yang lalu satu menit yang lalu 17 menit yang lalu satu minggu yang lalu tiga minggu yang lalu Nah berikutnya kita akan menampilkan pagination nya disini agar kita bisa melihat post yang lebih lama jadi kita tinggal tambahin disini di bawah for each nya kita tambahin seperti ini nah kita panggil post dengan s karena variable yang dikirim adalah dengan s terus kita tambahin render seperti ini jadi post ini kita dapetin dari post controller ini jadi variable post ini yang dikirim via ini ke view post.index jadi ini view post.index ini variable post yang dikirim dari controller tadi kemudian kita tambahin fungsi render seperti ini jadi bukan yang alias dari ini post for each ini atau dari perulangan for each ini jadi ini adalah variable dari hasil kiriman di controller ini oke kita simpan terus kemudian kita masuk ke browser lagi kita refresh nah otomatis disini kita muncul pagination yang bisa kita klik seperti ini kita menuju halaman 2 maka tampil post yang lebih lama lagi seperti itu nah jika teman-teman mau ganti banyaknya konten ya kita tinggal ganti aja disini kita bikin 3 seperti ini maka otomatis konten yang ditampilkan akan berubah menjadi 3 atau misal teman-teman mau bikin ini lebih fleksibel misal kita cari gampangnya seperti ini kita tampil aja di inv nya per page seperti ini pasti disini error karena kita nggak ada maksudnya kita nggak set up berapa page jadi disini muncul semua 1 2 3 4 5 6 jadi nggak sesuai dengan harapan kita jadi jika seperti itu kita tanggal tambahin inv file disini di file.inv kemudian kita bikin variable baru per page seperti ini kita isi misal satu halamannya kita mau ambil dua post saja kita set disini kita refresh maka akan muncul hanya dua post per halamannya nah kita misal mau ganti lagi 5 lagi ya kita balikin ke 5 maka otomatis akan menambilkan 5 1 2 3 4 5 nah itu adalah sedikit tips ketika mungkin teman-teman butuh sesuatu yang dinamis atau sesuatu yang mudah dirubah per kontennya jadi kita misal ada kebutuhan seperti itu ya jadi pagination yang awal kita buat 5 terus tiba-tiba mungkin ada klien atau siapa aja yang ngasih kita project itu minta perhalamannya diganti misal per halaman hanya 3 post atau 3 konten aja ya kita tinggal ganti di inv filenya aja disini oke untuk pembahasan tentang pagination ini kita keakhiri kita jumpa lagi di seri-seri atau video berikutnya ya ya Terima kasih.